Oke kembali lagi di channel Fahmi Dayan ini apa kabar kalian semua semoga sehat selalu dan baik-baik saja di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat agar cara setting ya bagaimana cara setting desain agar tidak pecah saat dicetak walaupun hanya menggunakan handphone saja Oke kita bisa ketik terlebih dahulu bagaimana cara setting desain agar tidak pecah saat dicetak tanda tanya terlebih dahulu kalian harus memastikan ukuran apa Nah yang pertama itu ukuran berapa ukuran desain ukuran berapa desain kalian yang akan kalian cetakan misal ukuran desain itu yang kalian buat yang misalnya disini kita buat ukuran A3 untuk biasanya bisa digunakan untuk desain kaos sweater dan yang lainnya untuk bagian belakangnya ya A3 itu biasanya digunakan desain kaos untuk yang bagian belakangnya Oke untuk ukuran A3 itu nah disini lebarnya 29,7 cm dan panjangnya 42 cm jadi untuk ukuran A3 itu 29,7 cm dan 42 cm itu berapa pixel pertanyaannya begitu kan pixel ataupun pxnya lalu tinggal kita konversi saja kita konversi dari cm ke pixel kita konversi dari cm ke pixel untuk konversinya bisa kita gunakan web ya kita gunakan web konversi caranya caranya gimana oke kita gunakan aplikasi chrome untuk mengunjungi situs konversi tinggal kita ketik saja konversi konversi cm ke pixel konversi cm ke pixel konversi cm ke pixel konversi cm ke pixel tinggal kita pilih yang pertama ini masuk ke situs yang ini oke tinggal kita ketikan saja tinggal kita ketikan dari cm ke pixel oke kita tulis saja di cm nya dari cm kita buat 30 20 29,7 ya 30 kita bulatkan saja jadi pixel nya itu dari 30 cm hasilnya 1133,8 ya jadi 1134 piksel untuk panjangnya itu 42 cm sama dengan 1587 piksel ya kalian catat baik-baik 42 cm sama dengan 1587 piksel oke oke kita masuk lagi ke infinite design ya oke jadi kita sudah temukan yang tadi ya 29,7 cm itu kita bulatkan saja kita bulatkan menjadi 30 cm sama dengan 1134 piksel cm ini pek oke untuk yang 42 cm cm sama dengan 1500 87 piksel oke oke jadi 29,7 atau 30 cm sama dengan 1134 piksel dan 42 cm sama dengan 1587 piksel jadi ukuran cm ke piksel nya sudah kita ketahui ya selanjutnya kali kan dari setiap piksel yang itu kita kali 2 atau kali 3 tapi saya sarankan kita kali 3 saja agar hasilnya maksimal agar jadinya jadi 1134 kita kalikan menjadi 3 ukuran piksel kita buat kali 3 ya nah rekomendasinya sih 3 kalau mau buat 4 ataupun berapa terserah kalian kita buat kali 3 saja jadi 1134 dikali 3 hasilnya hasilnya 342 oke pixel dan yang 1587 piksel kita kali 3 juga hasilnya 4761 piksel oke sudah ketemu buat ukurannya berarti kesimpulannya kalau kalian mau cetak ukuran A3 kita buat canvas untuk aplikasinya itu bisa sepokoknya semua yang di Android bisa pixel lab pixel art pixel infinite design infinite painter ibis paint dan yang lain ya pokoknya di basic Android kalian bisa gunakan cara ini ya buat canvas berukuran misalnya kalian kalau mau cetak ukuran A3 biasanya buat desain di belakang kaos ataupun sweater ya A3 itu oke kalian buat canvas baru berukuran 3402 dikali 4761 ya port write iya port write 3400 kosong gue itu port write dan 4761 dikali 3402 untuk landscape ataupun memanjang gini ya tipsnya ini bisa kalian lihat ukuran A3 misal untuk gambarnya usahakan buat full jadi maksimal buat full seperti ini dan untuk gambar yang misalnya kalian tempel-tempel gambar usahakan untuk resolusi gambarnya juga berkualitas bagus agar tidak pecah dan jika kalian ilustrasi sendiri usahakan gambarnya full dengan canvas jadi jangan kayak sebelah kanan itu ukurannya kecil jadi percuma kalian buat canvas berukuran gede tapi kalian buat gambarnya kecil jadi diusahakan yang sebelah kiri ukuran gambar yang kalian buat atau ilustrasi yang kalian buat full dengan canvas oke gimana menurut kamu untuk video ini dan jangan malu walaupun kalian mengedit hanya dengan menggunakan HP saja ya cuma pakai HP enggak masalah yang penting kalian bisa memaksimalkan buat pengeditannya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan kalian share ke media sosial kalian masing-masing ya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati